Ya, baik. Saya lanjutkan kembali untuk penjelasan saya di materi isos ini. Mohon maaf kalau terjuda signal orang. Untuk tanda dan gejala gangguan isolasi sosial, kita dapat melihat dari beberapa tanda-tanda yang sering diperlihatkan oleh pasien dengan isolasi sosial. Yang pertama, pasien menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Kemudian pasien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Pasien mengatakan tidak ada hubungan yang berarti dengan orang lain, sehingga lebih cenderung seperti hidup sendiri. Seperti itu ya. Kemudian pasien merasa bosan dan lambat menghabiskan waktunya. Pasien tidak mampu berkonsentrasi dan membuat perusahaan. Pasien merasa tidak berguna. Dan ini menjadi sebuah tanda dan gejala yang di poin 6 ini biasanya menjadi sebuah gejala awal. Gejala awal karena pasiennya ini merasa harga diri rendah dan akhirnya dia memperlihatkan gejala-gejala yang seperti di slide ini. Dan terakhir pasien tidak yakin dapat melangsungkan hidupnya. Seringkali pada beberapa pasien juga muncul keinginan untuk sembuh diri. Ada pun penatelaksanaan dari gangguan isolasi sosial ini adalah yang pertama terapi psikosormaka. Ini merupakan tindakan kolaborasi. Biasanya untuk pasien-pasien isolasi sosial ini diberikan corp amazepin, haloktoridol, dan trihexelpenidil atau THP. Kemudian terapi yang bersifat individu diberikan strategi pertemuan SP yang terdiri dari 3 SP dengan masing-masing strategi pertemuan yang berbeda. Mulai dari bagaimana pasien itu mengenali gangguan isolasi sosialnya termasuk penyebab, tanda gejala, dan kebiasaan untuk mengatasi isolasi sosial tersebut. kemudian SP yang berikutnya adalah berkenalan ya berkenalan cara berkenalan mulai dari dengan perawat kemudian dengan orang lain atau dengan pasien lain dan juga apa namanya berkenalan dan kemudian SP yang berikutnya adalah mengkaji setelah itu berlatih untuk terkenalan dan juga nantinya akan secara bertahap bagaimana pasien ini diajarkan untuk terhubungan sosial dengan pasien yang lainnya dan orang lain. Ada pun terapi kelompok yang bisa diberikan melalui activity daily living dan juga tingkah laku sosial. Terapi aktivitas kelompok menjadi salah satu terapi modalitas yang sangat penting untuk bagaimana meminimalisir dari efek isolasi sosial ini dan juga nantinya goal settingnya adalah meningkatkan ketercayaan diri pasien kembali agar mau berhubungan dengan orang lain. Itu penjelasan terakhir dari slide tentang isolasi sosial. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekarang kita ketemu lagi di materi gangguan diagnoses gangguan jiwa selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.